Halo calon furnekan, sebalik lagi dengan aku Alin. Di episode ini aku lagi bersama Pak Yogi Akbar, selaku ketua program studi manajemen bisnis industri furniture. Halo Pak Yogi, selamat pagi Pak Yogi. Selamat pagi Alin. Apa kabar Pak? Baik-baik Lin, gimana kabar Alin? Alhamdulillah baik juga Pak. Makin ini ya sekarang ya, makin apa? Kamu udah makin terkenal sekarang ya? Enggak Pak. Jadi malu saya Pak. Langsung saja mungkin untuk mengawali perbincangan Pak Yogi, bisa say hello kepada calon furnekan. Oke, terima kasih Alin. Halo, halo furnekan, saya Yogi Akbar Sundariansa, saya Ketua Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture di Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu Kendal. Salam kenal, furnekan. Baik Pak, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita. Oke. Mungkin Pak Yogi bisa memperkenalkan Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture atau yang sering disebut sebagai Prodi MBIF ya. Kalau kita sifitas akademika di Prodi Manajemen sudah menyebutnya MBIF. Jadi Prodi MBIF ini adalah salah satu program studi manajemen yang ada di Politeknik Industri Furniture dan Pengelolaan Kayu. Lebih spesifik kita adalah manajemen bisnis industri furniture. Nah, itu yang membedakan program studi MBIF dengan program studi manajemen yang lain. Jadi kita spesifik untuk industri furniture, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang membuat kita menjadi semakin istimewa adalah kita punya mitra industri yang cukup banyak, yang support untuk program studi MBIF. Jadi kita mulai dari kurikulum, lalu kemudian banyak kita melibatkan praktisi, kita mengundang dosen tamu dari luar untuk bisa belajar langsung terkait. Dengan bagaimana sebenarnya industri furniture di Indonesia itu dijalankan, kira-kira seperti itu. Lalu keunggulan dari Prodi Manajemen MBIF ini di Polifurnika itu apa Pak? Oke, gini. Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture atau MBIF itu kita memiliki beberapa keunggulan yang sangat kompetitif. Saya ambil contoh di Prodi Manajemen Bisnis Industri Furniture itu kita salah satunya ya kalau kita lihat di ini ya di kampar ini Polifurnika ini adalah showroom kita. Ini adalah showroom kita, showroom dari Polifurnika. Di dalamnya ini ada produk-produk hasil mahasiswa dan juga produk-produk dari mitra industri. Nah, salah satunya kita punya mata kuliah manajemen event. Manajemen event itu untuk menata display pameran. Nah, ternyata menata display pameran itu ada ilmunya sendiri, kira-kira seperti itu. Itu untuk display pameran. Lalu kemudian kalau kita bicara terkait dengan keunggulan yang lain, di manajemen bisnis industri furniture itu kita mengupas tuntas dari hulu sampai dengan hilir terkait dengan industri furniture. Utamanya dari semua proses manajemen, mulai dari perencanaan, mengorganisasi, lalu kemudian sampai dengan action dan controlling. Di POAC, di proses manajemen, di bisnis industri furniture itu semua diulas tuntas di sini, kira-kira seperti itu. Banyak sekali ya Pak, berarti keunggulan dari Prodi MBIF Polifurneka ini. Lalu yang dipelajari oleh anak-anak MBIF ini apa saja sih Pak? Oke Alin, kalau dipelajari pastinya banyak ya. Karena kita di Prodi Manajemen itu sebenarnya ilmunya itu banyak banget. Saking luasnya ilmunya itu hampir di semua sisi itu kita masuk. Bisa di sumber daya manusia, lalu kemudian masuk lagi di financial, di keuangan, lalu kemudian kita masuk juga di marketing, kita masuk juga di produksi dan operasional, dan untuk sistem informasi manajemen kita juga masuk. Jadi kita selalu mengikuti updating daripada perkembangan ilmu maupun teknologi, kira-kira seperti itu. Apalagi hari ini kita bicara tentang industri 4.0, dari program studi manajemen, MBIF juga kita juga mengikuti terus. Bagaimana sekarang kita sudah mulai digitalisasi, marketing, lalu kemudian pameran pun kita sudah mulai untuk mempelajari pameran virtual, kira-kira seperti itu. Gitu sih, selalu update? Selalu update, selalu update. Banyaklah hal yang menarik yang mungkin bisa kita pelajarin. Contohnya ya, salah satu contoh yang lain juga untuk ekspedisi dan shipping, kira-kira seperti itu. Di menata container pun ternyata memasukkan barang-barang di container pun juga ternyata ada ilmunya. Yang itu hanya bisa didapatkan di program studi manajemen bisnis, industri furniture. Di Polipurneka ini? Di Polipurneka. Gituin, jadi ditanya. Lalu keisi malahan lainnya ada praktik industri ya Pak? Ya, praktik industri. Gimana itu Pak? Oke, praktik industri itu salah satu keunggulan kita. Jadi di praktik industri, kurikulum yang baru ini bersyukur nih teman-teman calon Polipurnekan yang daftar di tahun 2022 ini. Kita menggunakan kurikulum baru. Di kurikulum baru ini penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan juga kita menambah dari masukan-masukan dari industri. Jadi kita updating kurikulum itu kita updating di angkatan mahasiswa tahun 2022 ini. Kita melihatnya lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih menyeluruh dan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Purnitir saat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan yang lalu, praktik industri-nya ini kurang lebih satu tahun, dua semester. Jadi praktik industri-nya dua kali, dua semester, praktik industri satu, lalu kemudian praktik industri yang kedua. Itu enam bulan juga, total satu tahun. Jadi mendapatkan ilmu di industri-nya cukup banyak banget. Kira-kira seperti itu. Itu menjadi unggulan. Dan biasanya mahasiswa MBIF itu yang sudah praktik industri, nah di situ mahasiswa itu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nah, kalau kita punya kemampuan 100%, nah ketika mahasiswa kita praktik industri itu kalau bisa itu lebih dari 100% yang ditunjukkan. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena di situ mahasiswa itu harus menunjukkan kemampuan yang terbaik kepada industri, supaya industri itu semakin mantap lah dengan mahasiswa tersebut. Dan tidak sedikit mahasiswa kita yang ketika selesai PI itu langsung direkut kerja oleh industri. Itu cukup banyak, cukup banyak. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah salah satu keunggulan kita bahwasannya mahasiswa kita itu sudah siap kerja bahkan mulai saat mereka praktik industri. Wah menarik sekali Pak. Jadi nggak usah bingung ya Pak kalau udah lulus langsung keterimaan industri. Langsung daftar di Polifurneka di program studio manajemen industri furniture. Kalau kalian bisa menunjukkan yang terbaik, bukan kalian yang mencari kerja tapi pekerjaannya akan mencari kalian. Wih, mantap banget Pak Yogi. Lalu Pak, mengenai integrasi Prodi, apakah nanti di manajemen MBIF ini akan mempelajari desain furniture dan juga di Prodi TPF Pak? Oke, jadi kalau kita berbicara terkait integrasi Prodi, semua Prodi yang ada di Polifurneka ini semuanya terintegrasi. Sebenarnya kalau kita berangkat dari sana, kita memang berangkatnya dari proses bisnis. Proses bisnis di industri furniture itu kan mulai dari kita melihat selera pasar. Kalau kita melihat selera pasar, lalu kemudian tren, nah itu kan ranahnya di manajemen, di manajemen pemasaran. Lalu kemudian setelah dari sana, lalu kemudian masuk ke desain. Desain-desain apa saja ini yang lagi update, desain-desain apa saja sih yang sesuai dengan industri furniture, kira-kira seperti itulah. Dari selera pasar, lalu kemudian dari market yang mungkin sudah dilihat awal oleh manajemen, itu disampaikan ke Prodi desain. Lalu kemudian dari Prodi desain itu, desain sesuai dengan kebutuhan pasar, sesuai dengan tren. Lalu setelah itu, setelah Prodi desain selesai, desain, lalu kemudian dilanjutkan ke Prodi teknik produksi furniture. Sampai dengan barang itu jadi. Ketika barang itu jadi, kembali lagi, itu tugasnya manajemen. Kenapa tugasnya manajemen? Karena setelah barangnya jadi, produknya harus dijual di pasar. Kira-kira seperti itu, itu tugas-tugas dari Prodi manajemen. Jadi semuanya itu berjalan secara berkesinambungan, mengalir proses bisnisnya, seperti yang saya sampaikan tadi, ilustrasinya. Dan itu pastinya secara keilmuan ketiga-tiganya itu harus terintegrasi. Dan itu sudah kita lakukan di Poli Hurneka. Kira-kira seperti itu. Wah keren sekali Pak. Kemudian, apa saja kompetensi yang akan didapatkan oleh mahasiswa yang nantinya akan berkuliah di Poli Hurneka Pak? Oke. Mungkin secara awam ya, saya menginformasikan secara awam agar bisa mudah diterima oleh Poli Hurneka. Saya ambil contoh kursi yang kita dudukin ini. Semua lulusan katakan dari teknik produksi furniture nanti didesain, ini adalah desain, lalu kemudian setelah didesain, diproduksi. Tapi apakah sampai di situ sudah selesai, tidak? Di awal ini ada proses namanya sebelum jadi ini kita sudah mengkalkulasi biaya apa, biaya untuk membuat kursi ini. Bahan bagunya apa saja untuk membuat kursi ini, lalu kemudian setelah dihitung semua, oh kira-kira kursi ini membutuhkan bahan sekian, waktu pengerjaan itu sekian lama, lalu kemudian biaya produksinya sekian. Kalau secara gampang kita bisa menyebut itu sebagai HPP, harga pokok penjualan. Setelah menentukan HPP, kita sebut itu kompetensi yang nantinya akan dimiliki. Jadi kursi ini akan ketemu harga pokok penjualannya berapa sih ini, kira-kira seperti itu. Nah setelah dari situ baru ditentukan, harga pokok penjualannya sekian, lalu kemudian untuk biaya marketing sekian, sehingga harga jualnya yang pas adalah sekian. Kira-kira seperti itu. Itu dimiliki, harus dimiliki oleh lulusan dari manajemen. Nah itu salah satu ambil contoh. Lalu yang kedua, yang cukup penting juga harus dikuasai oleh mahasiswa manajemen, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka punya kemampuan soft skill juga. Jadi kalau kita di permulian, kita tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan kompetensi, tapi juga kita tambahin juga dengan soft skill. Nah soft skill-soft skill ini yang saya pikir banyak kita berikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa itu selain mereka mempunyai keilmuan, kompetensi-kompetensi keilmuan yang dibutuhkan, tapi mereka mempunyai soft skill. Soft skill yang mungkin kita mulai asah di sini adalah mulai kedisiplinan, lalu kemudian inisiatif, disiplinan, inisiatif, lalu kemudian tanggung jawab dan leadership. Nah itu juga kita masukkan di sini. Kira-kira seperti itu, gambaran singkatnya. Baik Pak, Polifurnika ini kan sudah meluluskan angkatan pertama yang angkatan, 2008 Indonesia ya Pak. Bagaimana mengenai output lulusan mereka, apakah sudah sesuai dengan ekspetasi dan apakah sudah terserap di semua industri Pak? Cukup menarik di lulusan MBEF adalah ada satu pekerjaan atau posisi yang sebenarnya itu cukup menantang dan itu memang banyak dibutuhkan oleh industri. Karena di posisi itu membutuhkan banyak sekali kompetensi mulai dari komunikasi, leadership, lalu kemudian inisiatif, kemudian time management. Namanya adalah PPIC. Di posisi PPIC itu satu, itu memang cukup vital. Kalau di industri itu cukup vital, di manufaktur cukup vital. Nah di posisi itu lulusan daripada prodi MBEF itu cukup banyak. Lebih dari 50 persen itu lulusan kita itu mengisi posisi PPIC. Nah itu artinya mereka mendapatkan posisi yang cukup vital di industri furniture. Nah ini memang motornya ya. Kalau kita bilang ini, ini motornya. Motornya di industri furniture. Itu cukup banyak, 50 persen lebih di sana. Lalu kemudian kita juga mengisi di bidang posisi di marketing. Di marketing furniture ini cukup banyak juga mahasiswa kita yang diserap di marketing. Lalu kemudian di posisi berikutnya ada di quality assurance. Di quality assurance ini juga mahasiswa kita juga banyak mengisi di sana. Lalu kemudian yang banyak juga kita di posisi human resource development atau HRD itu. Dan sebagian lainnya support di finance dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan 33 lulusan kita, angkatan pertama, semuanya sudah terserap sesuai dengan bidang keilmuannya dan mayoritas itu di industri furniture. Lalu mungkin Pak Yogi bisa memberikan alasan mengapa sih harus memilih polifurneka Pak? Terutama di MBIF Pak. Oke. Jadi saya pikir nggak banyak alasannya supaya untuk memilih polifurneka. Kalau teman-teman pengen, teman-teman calon polifurneka pengen meraih masa depan yang gemilang, ya pilihlah polifurneka. Kenapa harus memilih polifurneka, ya kan? Ketika Anda di polifurneka, Anda belajar dengan baik di polifurneka. Anda nggak perlu pusing-pusing mikirin masa depan. Setelah lulus saya mau kemana ya? Setelah lulus saya mau di mana ya? Nggak usah mikir-mikir sampai ke situ. Anda di polifurneka, Anda belajar dengan baik. Anda bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Lalu kemudian Anda bisa menggunakan kompetensi Anda dengan baik dan bisa menunjukkan performa itu dengan baik ketika praktek industri pekerjaan yang akan datang mencari Anda. Dan itu sudah dibuktikan oleh lulusan-lulusan yang sudah lulus dari polifurneka. Kira-kira seperti itu, Alin. Jadi itu ya teman-teman sekalian calon polifurnekan. Jangan ragu untuk memilih polifurneka. Mau di prodi TPF, prodi DF, atau prodi MBIF. Itu semuanya kesempatan besar sudah menanti Anda semuanya. Mantap, Pak Yogi. Mungkin Pak Yogi bisa membocorkan sedikit tips and trik agar dapat menjadi bagian dari prodi MBIF, Pak. Oke, rekan-rekan cara polifurnekan, tips dan trik. Ini harus dibocorin ya memang, Alin ya? Sedikit. Sedikit aja. Oke, kalau kita bicara caranya masuk polifurneka satu ya. Modalnya pertama niat jelas. Semangat yang tinggi harus. Lalu kemudian kalau yang sesuai dengan bidang, Satu, teman-teman sekalian belajar terkait dengan TPA, tes potensi akademik. Lalu kemudian kita bocorin dikit ya. Biasanya wawancara kita itu adalah, kita senang banget sih kalau ada mahasiswa, calon mahasiswa atau calon mahasiswi yang kita interview itu menguasai bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Kita senang banget kira-kira seperti itu. Karena dengan seperti itu, wah ini sudah siap nih go internasional. Nama nilai plus ya, Pak. Ya, nilai plus itu. Itu nilai plus bagi kita. Lalu kemudian ya, komunikatif juga ya. Komunikatif juga. Bagi mungkin itu saja. Pertanyaan yang tadi menutup perbincangan kita pada saat kali ini. Terima kasih Pak Yogi atas waktu dan kesempatan yang kaya Bapak berikan. Mudah-mudahan podcast ini dapat bermanfaat. Untuk calon furnecans yang masih ragu-ragu atau kebingungan, bisa langsung aja daftar di Polifurneka, di Prodi MBI app. Oh iya, buat yang masih penasaran atau masih pengen cari-cari tahu informasi, bisa langsung aja ke Instagram, pmb.polifurneka. Sekian dari kami, sampai jumpa di Polifurneka. Terima kasih Pak Yogi. Oke, sama-sama. Sampai ketemu di Polifurneka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.